Hingga saat ini keluar masuk warga dari Bengkulu dan Sumatera Selatan masih tinggi di kawasan kecapatan Lembah Masurai dan daerah sekitarnya. Setiap malam belasan mobil, minibus dan travel yang datang dan keluar dari kawasan tersebut. Hal ini membuat warga sekitar khawatir di tengah wabah virus corona saat ini. Menanggapi hal tersebut akhirnya tim gugus tugas COVID-19 Merangin menambah posko di kawasan tersebut. Dikatakan Bupati Merangin, pendirian posko tambahan guna mencegah penyebaran virus corona. Setiap warga yang datang dari luar wajib dilakukan pemeriksaan. Warga yang datang diminta jujur dan melakukan pemeriksaan, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Terakhir juga saya sudah bentuk posko baru di Lembah Masurai. khusus posko mengawasi orang yang masuk dari daerahnya Zodamerah. Dari Bekulu, dari Palembah, ini sudah kita awasi semua. Posko khusus yang masuk ke wilayah Mbak Mostofanasi sekitarnya. Lut Hidayat, Jambi TV Terima kasih telah menonton!